Jadi gini, hari ini gue mau ngasih apa ya, mindset, mindset, mindset Ini semua tentang mindset gitu Jadi enggak, enggak, serius, serius Jadi ada orang yang punya keinginan gitu Pengen punya penghasilan 10 juta per bulan, 15 juta per bulan gitu Tapi cuma sampai pada batas 10 jutanya itu gitu Dan dia enggak tahu gimana cara mencapainya Atau gimana caranya dia menggapainya lah ya gitu ya Yang mereka tahu cuma, ya kalau enggak kerja, bisnis gitu Ya tapi kan ada step-step apa ya Jadi hari ini tuh gue pengen ngasih tahu tentang mindset Yang mana semua orang tuh pengen punya duit 10 juta per bulan Atau penghasilan ya, 10 juta per bulan, 15 juta per bulan, dan lain-lain Tapi hanya sebatas sampai di pengen aja gitu Pengen aja dan pengen langsung jalanin aja Tapi mereka enggak tahu nih langkah-langkahnya apa gitu Atau by data tuh gimana sih supaya dapetin angka segitu tuh Nah, gue akan sharing beberapa pengalaman gue yang Mudah-mudahan bisa tetapin sama teman-teman semua yang nonton ini gitu Jadi, langsung aja ke tabelnya ya teman-teman Nih kayak gini Oke, jadi misalnya ini gue bikin lingkaran nih Ini 10 juta per bulan ya Gue nggak ngomong ini profit atau omset Yang penting ini 10 juta per bulan ya gitu ya kita ngomongnya Oke, anggapnya ini misalnya omset ya Kalau kita punya omset 10 juta per bulan Nah, gimana supaya dapet ini Sebenernya gampang Ini tinggal dibagi aja Dibagi 30 hari teman-teman Nih, 30 hari Berapa? 10 juta dibagi 30 hari Itu tuh 350 ribu per hari Nah, kalau sehari harus ngasilin 350 ribu Sebenernya kan masih pujang ya Ini 350 ribu gimana ya Cara ngasilinnya ya Nah, hasilnya apa Setelah dari dapet angkanya 350 ribu per hari Lo pikirin lagi tuh Produknya apa gitu Nah, kira-kira produknya misalnya Harganya 50 ribu per pisisnya nih Oke Lo cari dagangan atau cari produk Yang emang harganya tuh 50 ribuan lah ya Per pisisnya Berarti 350 ribu dibagi sama 50 ribu ini nih Hasilnya Lo cukup ngejual 7 pisis sehari Loh Emang gampang ya jual 7 pisis sehari? Taduh lo Kalau ngomongin gampang apa susah Itu tergantung sama produk lo Kalau produk lo lagi diminatin Lo bakalan banyak banget dapetin order Bahkan bisa lebih dari 7 Kebayang kan Kayak waktu itu gue pernah Sama istri gue Ngikutin arus lagi rame Crovel-crovelan Itu gue Per bulan bisa sampai 20 juta lebih Karena Emang demandnya gede banget Sehari bisa sampai 20-30 orderan gue Per boxnya Dan itu Harganya kan Gue 35 ribuan ya Satu box aja Jadi Marginnya gede banget juga Dan intinya Tergantung sama produk lo lagi Jadi makanya gue tanya disini Di awal Produk lo apa nih yang lo jual Nah itu tuh harus dipikirin juga Jadi sebenernya memang ada PRnya Cuman Untuk menuju ke 10 juta ini nih Ini tuh jadi gak Jadi gak gampang Jadi kayak gak Angan-angan Bisa kok gitu Dengan 350 ribu per hari Lo bisa dapet 10 juta per bulan Tapi Tentuin dulu produknya apa Harganya berapa Produknya Marginnya berapa Nah ini 7 pieces Kalau lo misalnya Kalau lo misalnya mikir 7 pieces masih kebanyakan bang Masih rada susah nih Untuk perharinya Gue jual 7 Gue masih pemula Oke Kita pake sistem agen sama reseller aja Jadi misalnya Lo bikin paket resellernya nih 150 ribu Per 4 pack Berarti per packnya harganya 37,5 Berarti kalau lo pengen dapetin 350 ribu Ya lo tinggal dibagi 150 ribu Which is Paling kan 3 orang Lo cari 3 orang Yang reseller atau agen Nah itu kan lebih dikit Dari 7 pieces ya Sebenernya ya Nah kalau lo masih bilang Ini berat bang 3 orang yang harus jualin produk gue Nyari 3 orang reseller Susah banget gitu Nah Berarti lo gak usah jualan Lo kerja aja gitu Karena Kalau lo udah ngebatasin Pola pikir lo akan bilang Susah terus-susah terus Emang bakalan susah sebenernya Karena gue sendiri Enggak ngerasa susah-susah banget gitu Bisa Kalau ini achieve Achieve banget Gampang banget Maksudnya bukan gampang banget Insya Allah bisa gitu Dengan lo pengen Nah Abis lo tau ininya Bukan berarti lo langsung diem aja Dagangan lo diemin Enggak Lo belajar lagi Teknik marketing Ada QOL Ada Facebook ads Instagram ads Ada Google ads Ada Page promote Dan macem-macem gitu Lo lakuin Lo jalanin Teknik marketingnya Terus strategi marketingnya Sellingnya Copywritingnya Nah itu lo pelajarin juga Jadi Ada PR di belakang sana juga Sebenernya Untuk dapet kesini Tapi Paling tidak Langkah lo untuk menuju kesana Tau gitu Kayak misalnya lo pengen kemana nih Pengen Misalnya lo orang Bekasi ya Lo pengen ke Metropol Lo pengen ke Metropolitan Mall Kalau lo gue sebutin Metropol Halusnya lo tau jalurnya Kalau lo orang Bekasi gitu Dari sini Kalau misalnya gue Dari sini gue Lewat Rauh panjang Dari Rauh panjang Gue naik ke Flyover Dari flyover Gue turun ke bawah Lempeng terus Sampu merah Tinggal belok kiri Nyampe Nah Enaknya kan gitu ya Nah kan Yang paling susah kan Kalau lo Lo tau lo pengen ke Metropolitan Mall MM Tapi lo gak tau jalannya Nah itu yang kan bikin pusing banget kan ya Jadi intinya Ini gue cuma ngasih Sedikit gambaran Buat lo Agar lo tau langkah lo mau kemana Pakai apa Langkah lo kemana Dan mulainya dari mana Begitu sih Sisanya mah Gimana lo juga belajar nantinya Jadi sebenernya Gak sampai disini doang Gitu Ya tapi paling gak Tadi gue ingetin lagi Ini Kayak Pengingat lo aja Bahwa Dapat segitu tuh Masih mungkin Tuh Kalau emang lo ngerasa 10 juta masih gedean bang 5 juta aja Tiga juta aja Ya bisa banget Lo kecilin aja Angkanya pasti bakal langsung Lebih kecil lagi Misalnya pengen dapet Tiga juta aja gitu ya Sebulan Bisa kok Lo kecilin aja angkanya Dibagi 30 hari Berarti berapa perharinya Gitu-gitu dah Pokoknya gitu lah Ini rumus yang Emang dayan sama mentor gue Dan ini kepake Terus sama gue Ketika gue pengen jualan produk Kadang gue balik nih Gue gak ngomongin Om Sheta dulu Gue ngomongin Harga produknya dulu Nah ketika harga produknya Ketemu berapa Gue pengen dapet berapa nih Baru gue tarik ke kanan Ada rumus baliknya gitu Tapi yang gak terlalu penting lah Itu karena emang Buatan-buatan gue aja Ya Jadi segitu aja temen-temen Semoga bisa membantu Sedikit banyaknya ya Mudah-mudahan ini menjadi Mindset yang bisa Tau tanam sama Kepala lo gitu Dan bisa lo terapin Di bisnis-bisnis lo Atau di Keseharian lo ya Jangan pernah takut Untuk bermimpi sebesar ini Karena ini bisa Bisa dicapai Kalau lo tau caranya gitu Ini salah satu caranya nih Dengan memetakkan Penghasilan lo gitu Ya Oke terima kasih udah nonton Kalau misalnya bermanfaat Bisa di komen Like dan subscribe Misalnya ada pertanyaan Bisa langsung tanya-tanya Di kolom komennya Atau follow gue di instagram gue nih Disini nih Hei mas day Oke gue pamit Bye Bye